Ibu dan ayah, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini, cucuran keringat, perjuangan, pengorbanan, perginya ayah kita dari rumah hanya untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, bahkan sampai kadang tak pulang, Ternyata semuanya itu dilakukan hanya untuk kita. Lalu bagaimana dengan Ibu? Tidak pernah diheraukan dari rasa sakit yang beliau derita. Apalagi di saat di dalam kandungannya, sembilan bulan kita berada dalam perut Ibu. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh Ibu kita. Yang ada dalam fikirannya hanya bagaimana agar kita bisa keluar dengan selamat untuk menatap dunia. Maka apa yang pantas untuk kita persembahkan untuk mereka berdua? Seraya kita mengangkat tangan bermungajat kepada Allah, Sang Maha Mencipta, untuk Ayah dan Bunda. Wahai Allah, Yang Maha Mencipta, Yang Rohman, Yang Rohim, Engkau pasti mendengar. Ya Rabb, Engkau pasti mengetahui apa yang aku rasa. Ya Allah, selamatkanlah mereka berdua. Sayangilah mereka. Panjangkan umur mereka. Kami hanya bisa memohon kepadamu, Ya Allah. Panjangkan umur mereka. Berkailah umur mereka. Agar mereka bisa taat beribadah kepadamu. Jangan kau susahkan mereka dalam kehidupan ini. Karena mereka sudah susah mengasuh kami dan membesarkan kami. Jangan biarkan hati mereka terluka. Bahkan air mata. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Untuk mereka, Ayah dan Bunda. Wahai anakku yang aku cintai. Maafkanlah ibu. Maafkanlah ibu ya anak. Jika mengganggu waktu bermain bersama teman dan kawan-kawanmu. Jika ibu mengganggu waktu senda kurau bersama kawan-kawanmu. Maafkanlah kesalahan ibu selama ini ya anak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk mengerjakan solat lima waktu. Kalau ibu selalu menyuruhmu untuk belajar dan meletakkan telepon genggam. Maafkanlah ibu kalau ibu selalu menyuruhmu untuk berbakti kepada ayah dan ibu. Sebetulnya ibu tidak minta apa-apa anak. Ibu cuma minta. Doakan ibu satu menit saja. Di dalam setiap solat-solat yang kau lakukan dan kau dirikan. Ibu tidak tahu apakah ketika nanti engkau pulang. Engkau masih melihat dan bertemu dengan ibumu ini nak. Mungkin ketika engkau datang sudah banyak sekali motor dan mobil. Warga yang berkumpul di sekitar rumahmu. Dan ketika engkau masuk ke dalam rumah. Engkau melihat ibumu sudah ditutupi kain putih. Kain kafan. Dan di saat engkau meraba wajah ibu nak. Sudah tak lagi wajah itu tersenyum di hadapanmu. Ketika nanti ibu sudah lagi tak berdetak. Anakku yang aku sayangi seandainya itu terjadi. Suatu saat nanti pada ibumu. Maka maafkanlah ibumu ini ya nak. Jikalau waktu kecil ibu sering memarahimu terus terang nak. Itu adalah bukti bahwa ibu sayang. Bahwa ibu perhatian kepadamu. Dikala ibu ingin mempunyai daster, mempunyai baju baru. Tapi ibu tahan. Ibu tahan nak. Supaya aku membelikanmu baju baru, sepatu baru. Agar engkau tidak malu dengan teman-temanmu. Di saat ibu ingin membelikan ayah baju baru. Membelikan telana baru untuk ayah. Tapi ibu tahan. Selalu ibu tahan. Supaya engkau bisa beli baju baru. Supaya engkau bisa membeli keperluan-keperluan yang engkau inginkan. Nak, seandainya ibu tidak bisa menemuinu lagi. Ibu titip ayahmu ya nak. Ayahmu, temani dia. Gantikan ibu untuk memasakkan-masakan kesukaan ayahmu. Lihatlah baju ayahmu nak. Di saat engkau pulang sekolah. Di saat engkau setelah selesai. Pulang dari bermain. Engkau lihat. Telah basah. Kain yang dikenakan ayahmu. Dengan keringat. Pengorbanan. Hanya untuk membesarkan dan menyekolahkan monak. Temanilah ayahmu. Berbaktilah kepadanya. Karena dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuki nanti. Sekali lagi. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Maafkan ibu yang lemah dan doaif ini. Yang kadang gak bisa menuruti semua keinginanmu. Satu hal yang harus kau ketahui nak. Di balik kata-kata ibu ini. Ibu selalu mencintaimu. Dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan untukmu nak. Ibu juga kangen kepadamu. Apakah engkau akan bisa melihat wajah ibumu lagi? Iya. Lambayan tangan ibu saat itu. Pelukan ibu saat itu kepadamu. Masih terasa sampai saat ini. Kemudian engkau pun bersimpuh di kaki ibumu yang mulia ibu. Lalu engkau berkata. Ibu. Ibu. Membahagiakanmu. Ya Tuhanku, ampunilah. Maafkanlah dosa hamba. Maafkanlah dosa orang tua hamba. Sayangin mereka. Seperti mereka menyayangi hamba di waktu kecil. Ya Rab. Lindungilah mereka. Seperti mereka melindungi. Saat kami tertidur pulas istirahat. Seperti mereka tak ingin. Satunya mu pun menggigit kami ya Allah. Sayangnya mereka. Seperti mereka sayang, setia, menemani saat kami sakit. Menunggui di rumah sakit. Sayangnya mereka ya Rab. Saat mereka sayang dan mewujudkan cintanya. Sampai mereka mengantarkan kami di pondok. Mengantarkan kami daftar di pondok ini. Mendidik kami dengan pendidikan pesantren. Dan di akhir. Karena dengan doa itu nanti Allah. Yang menjadi wasilah. Amal jariah di alam barzah. Sampai di hari pembalasanmu nanti ya Rab. Kumpulkanlah kami nanti di surga. Bersama keluarga kami. Lindungilah kami Allah. Lindungilah ya Allah. Di saat hari. Di mana tidak ada lagi perlindungan. Selain perlindunganmu ya Rab. Ya Rahman. Ya Rahim. Seandainya engkau masih berikan aku kesempatan. Untuk membahagiakannya. Aku ingin sekali ya Allah. Mengajak mereka berdua untuk bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali mengajaknya. Menggandeng tangannya untuk sa'i di antara sofa dan marwah. Ya Allah. Aku ingin mengajak mereka berdua. Untuk mengangkat tangan dan berdoa kepadamu ya Allah. Dirallah di Masjid Nabawi. Dengan uang hasil kesuksesanku di hari nanti. Ya Allah. Aku ingin sekali. Suatu hari nanti. Memberi hadiah ulang tahun. Buat ibu dan bapak aku. Meskipun. Hanya dengan hafalan. Hafalan ayat suci. Supaya. Mereka tambah sayang kepadaku. Dan selalu mendoakanku. Untuk kubahikan. Dalam masa depanku. Ya Allah. Mekanlah yang baru mengetahui. Segala isi hati. Sampaikanlah. Rasa ini. Kepada orang tua. Kepada orang tua. Seribu sekata orang tua. Kepada orang tua. Mekanlah izin. Kepada orang tua. Mahaan maaf. Kepada orang tua. Selamat menikmati.